Pendangan penjuru berikutnya didapatkan oleh pendekar Kali ini Wilson Neto yang akan mengeksekusi Kamu kan bola, berhasil dicuri Ihsan Bukan sebuah pelanggaran Kali ini pelanggaran justru didapatkan Setelah Giga Ya salah satu pemain Giga itu Ihsan Anda dengan sengaja tadi Memegang bola dengan tangan Ketika pendekar sebenarnya mendapatkan advantage untuk melakukan serangan Dengan lebih pemain Beruntung bagi Nanda Wasit hanya memberikan kartu kuning saja Neto bersiap mengeksekusi tendangan bebas Neto passing karena Ricardinho Maksudnya lakukan flick tadi Ricardinho Tetapi masih mampu Kick-in sudah dilakukan Ricardinho Berikan bola kepada Subhan Subhan lakukan screening ball Pelanggaran kali ini Dibuat oleh Fajir Tampak Oh kartu kuning kali ini Diberikan oleh Wasit kepada Filippo Inzaghi Karena dianggap melakukan protes yang berlebihan Memang tidak boleh ada kontak antara pemain dengan Wasit Dan tadi Filippo Melakukan kontak fisik langsung dengan Wasit Dan Wasit terpaksa Meluarkan kartu ning ball dengan baik Kesempatan bagi Giga One on one dengan penjaga Dan ada pelanggaran kayak ini dilakukan oleh Ricardinho Yang dengan sengaja mendorong Ihsan Nanda tadi Sebuah kesempatan emas Dari Giga Harus hilang Karena Ricardinho Melakukan sebuah profesional ball Ini dia dalam tayangan ulang kita lihat Memang Ada sedikit dorongan Kepada Ihsan tadi Ade Andika mendapatkan pressure dari Sahir Masih Ade Dicuri oleh Sahir Dan pelanggaran Serta kartu kuning kembali keluar dari Saku Asit Ade Andika dianggap melakukan pelanggaran kepada Sahir Dicuri bola tadi di wilayah yang berbahaya Dan Ade Andika Memang terlihat melakukan ganjalan kepada Neto Bepas Alvin Kumpan langsung ke depan Coba dikuasai oleh Subhan Masih Subhan Fandi Permana Bola belum keluar Play on Oh ada Gerakan tambahan tadi dari Fandi Permana Dan Wasit Mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Fandi Permana Sebuah tindakan yang tentunya sangat disayangkan Dari pemain senior yang satu ini Pancing emosinya Fandi Permana Coba ditenangkan oleh Cap Uta Dan juga oleh staff pelatih Ada Asisten pelatih Azhar Ada juga Asep Alia Tama disana Kita lihat dalam tangan ulang Bola memang belum keluar Dan ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Fandi Memang ada gerakan tambahan dari Fandi kepada Ihsananda Dan sebuah keputusan yang tepat dari Wasit Untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Fandi Kali ini Kali ini Pendekar akan bermain dengan 4 momen saja selama 2 menit Beberapa pemain lainnya juga tersulut dari Pendekar United Tentu Kapten Jogopati harus bisa menenangkan perkan-perkan steamnya Agar pertandingan bisa kembali dilanjutkan Wasit masih berdiskusi dengan Kapten dari Pendekar Kuta Dan juga dengan 2 pemain